hai hai guys Assalamualaikum oke ketemu lagi dengan aku Siti Imaratunafi Ahli anak singkong oke kali ini aku mau apa bahasa bahasa kekini-kinian itu unboxing tapi bukan unboxing sih tapi mau berdah gitu bukan berdah sih mau buka-buka paketan ya Oke ini paketan tadi aku dari dari temen aku karena kemarin kan aku punya temen dia cuti pulang ke rumah terus aku nitip dapat titipan dari rumah tuh balong kuo balong kuo singkong intep kerak-kerak nasi terus satu lagi yang penting buku terjemahan kitab hadis Riyaduswalihin dan sekarang aku tadi eh bukan sekarang tadi pagi aku ambil ke rumah temen yang aku di daerah situ naik naik kereta bawah tanah sekitar 45 manit jadi tadi aku pagi-pagi pagi jam 8 ya jam 8 aku pergi naik naik kereta terus sampai di sana jam 9 1 jam 1 jam lah saya ke 15 menit jalan pagi dari rumah juga stasi dan sekarang udah sampai ke rumah dan aku mau unboxing mau buka ya mau review mau kasih kalian ini ini paketan dari ini memang bukanya bukanya enggak pernah makasih memang disini enggak pernah makan soalnya kan disini sudah hampir tiga tahun lebih dari sini di Taiwan tuh Hai enggak ada yang jualan balong kuo begitu balong kuo itu seperti singkong yang di yang dikukus terus diiris tipis-tipis kemudian dikeringkan namanya tuh balong kuo kalau di jawab kan cukup banget aku namanya balong kuo ini aku dapat kiriman dari warga aku yang banyaknya ini balong kuo ini balong kuo dan ada kerak nasi titik-tip aku udah lama banget aku pengen banget udah lama gitu kebetulan kemarin Hari Raya itu fitri temen aku cuti dan aku pada dasar kemarin aku nanti mau titik bareng ya aku 9 kekuatan aku oke oke ini ada balong kuo ini namanya tuh balong kuo ya balong kuo itu apa kalau orang bilang tuh kalau orang Jawa bilang tuh balong kuo balong kuo itu singkong yang disediakan di kuku terus disipis-tipis dikerinkan gitu jadi namanya itu balong kuo rasanya itu keras keras-keras empuk tapi enak loh kalau kalian belum pernah coba nanti kalau coba buat gitu pasti anda kalau anda semua tuh ketagihan dan ini namanya tuh intip-intip itu bahasanya bahasa Jawa ya tapi bahasa nasional tuh kerak nasi jadi kita kalau masa nasi dikendil dikendil tuh pasti itu bawahnya tuh kalau ada ada sinis keraknya ya jadi seperti ini dikeringkan itu kalau kita kita sukanya itu dikeringkan terus nanti digorek jadi itu sedikit mekar gitu namanya tuh kerak nasi atau intip tapi kadang ada ada juga yang biasanya itu kalau yang baru jadi kerak nasi terus diparut gila apa dikasih parutan kelapa atau dikasih dengan kuah sayur gitu enak banget ini ini cemilanya orang Jawa semilanya orang Jawa semilanya orang-orang kaum-kaum atlet bawah gitu atlet jelata ya dan ini apa aku dapat oleh-oleh dari teman aku yaitu bawa dari kampung namanya tuh opak pohon sama gadung opak ceripin gadung dan ini ini makanan tradisional khasnya orang Jawa dulu aku jaman sekolah tuh makannya ini jajahnya ini satu lembah tuh 100 rupiah tuh dapat dua sekarang tuh mahal sekarang ini namanya opak pohon guys ya Allah ya sumpah aku seneng banget dulu dapat ini opak pohon dari teman aku dan ini aku dapat Oh ini gadung gadung goreng gadung goreng